Kajian awal pemindahan Ibu Kota Negara hampir rampung. Dengan demikian, nama calon Ibu Kota Negara akan keluar dalam waktu dekat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapenas, menyatakan kajian terkait calon Ibu Kota baru akan selesai sebelum akhir Desember 2017. Hasil kajian akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Kajian pemindahan Ibu Kota tersebut terkait dengan lokasi, pembiayaan, dan perkiraan kebutuhan. Namun belum terkait dengan desain Ibu Kota. Saat ini kajian pemindahan Ibu Kota masih terus dilakukan dan persiapannya akan dimulai pada 2018. Menti Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bapenas, Bambang Brojonegoro, mengatakan saat ini sudah ada beberapa pilihan daerah yang akan ditetapkan sebagai Ibu Kota. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadim Mulyono mengatakan calon Ibu Kota baru yang dikaji berada dalam tiga provinsi di Kalimantan, yakni di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Salah satu kandidat kuat yang sempat mencuat adalah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, Kota Palangkaraya juga sempat menjadi kandidat Ibu Kota diara Presiden Soekarno.